Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Birogeografi Lanjut ya, lanjut membahas kunci soal KSK simulasi nomor 26-30 Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya supaya update terus Insya Allah mudah-mudahan sampai nomor terakhir Nomor 26 ini tentang geografi ekonomi Konsep yang merupakan penggambaran hubungan antar wilayah di dunia yang memfasilitasi bisnis internasional Ada keunggulan komparatif, tatanan dunia baru, borderless world, JTE, free enterprise Ini semua bahasa ekonomi Yang paling di geografi mungkin ini ya, JTE kan jurnal ekonomi eksklusif ya Kalau ini mungkin kalian tahu ya, JTE JTE, JTE zone Ini kan wilayah lautan itu ya Hukum laut Ada yang laut teritorial, ada JTE, ada laut bebas ya kan Laut teritorial 12 mil JTE 200 mil Ini terkait dengan hak pengelolaan sumber daya alam di bawahnya, di atasnya juga Ini khusus negara-negara kepulauan yang punya laut Keunggulan komparatif ini, keunggulan komparatif itu artinya setiap negara kan punya keunggulan masing-masing dan beda Itu biasanya buat barter, ekspor, impor Misalkan Indonesia punya batu bara bagus Nah dibandingkan dengan apa Keunggulan dengan Jepang ya Kita saling membandingkan Kemudian kalau kira-kira klok Tidak tukar barang Nah ini antara tatanan dunia baru ini apa Ini kayak Sunda Empire ini Apakah ada yang jawab Tatanan Sunda Empire ini Gak ya bukannya Nah ini antara C dan E Kalau saya pribadi Borderless World V Enterprise Apa V Enterprise Apa pasal bebas Borderless V Enterprise Ini kan konsep ya Kalau saya ketik ya Free Enterprise Definition Free Enterprise An economic system in which private business operate in competition and largely free of state country Oke ini sistem ekonomi yang bisnis pribadi yang beroperasi Apa ini dalam berkompetisi Dan bebas Dari Ini ya Kontrol pemerintah Ini pasar bebas ya Ini pasar bebas Tapi disini ada hubungan antar wilayah Kalau antar wilayah berarti kalau kita Berbicara tentang Tentang bisnis Internasional berarti Nah harus ada Apa Kembebasan Batas antar wilayah untuk membuat si barang jasa itu traffic ya Kalau saya lebih ke konsep Borderless World Ini saya coba cari itu dimana tadi Kok lupa Saya cek disini Nah ini Borderless World Ini seperti konsep globalisasi Jadi Mana tadi Dunia tanpa batas Jadi kalau dunia tanpa batas Kita coba ini ya Jadi caranya Seperti yang sudah saya sampaikan Itu cari pakai keyword-keyword Nah ini ya Power strategy in the Interlink economy Jadi ini Menjelaskan dunia tanpa batas Disebabkan oleh keterkaitan ekonomi antar negara Oke Peran pemerintah berkurang Sehingga ya ini Terjadi globalisasi Ini ke globalisasi kaitan Ya sudah kayaknya untuk Yang nomor ini jawabannya Dengan adanya Borderless World Jadinya setiap negara punya kesempatan untuk Membuka diri Sehingga bisa saling Berinteraksi ya Ekonomi Ekspor-impor gitu Kan sekarang gitu ya Globalisasi kayak gitu Saya sih ke sana pemikirannya Gitu ya Anak-anak Tapi kalau ada diskusi yang lain Silahkan Diskusikan aja Jangan guru Siswa juga Teman-teman ya Manakah diantara wilayah Bawah ini yang termasuk Ekumene Ini istilah geografi Kalau yang gak pernah baca Mungkin di Bintang menengah Frozen Utara Tundra Kebunungan Himalaya Tepian sungai ini Polar Ice Cap Ketika aja ini Ekumene muncul nih Ini istilah Ekumen Atau Okumen Itu Istilah Yunani kuno Apa artinya dunia Yang dihuni Jadi di dunia ini Ada dunia area Yang dihuni Ada yang tidak dihuni Yang tidak dihuni itu Ini apa nih Coba Ada ya Bahasa yang lainnya Kalau ini kan Ekumen Ekumen ya Oke Kemudian Kalau yang tidak dihuni Itu tadi Apa ya Saya coba disini Akumen itu apa ya Pokoknya tau ini Anokumen Apa ini Oh ekumen Area tempat tinggal hidup manusia Sebaliknya area non-residen Area yang hanya sementara Ditinggal Itu Anokumen Jadi kamu paham ya Ada anokumen Ada Ekumen Jadi kalau misalkan Soal nanti ada Anokumen Ini yang tidak Ditinggali Anta berantah Itulah mungkin ya Nah ini kan gampang Kalau sudah tau konsepnya Mana yang tidak dihuni Yang dihuni Bagi ini Lintang menengah Afrika Lintang menengah Lemot Oke Lintang menengah Lintang Lintang menengah Afrika Ini Ini bukan belazara Mana ada yang dihuni Disini Lintang Menengah ini ya Atau ini Lintang menengah Lintang rendah Menengah Oh tinggi ini Mungkinnya Gintang menengah Itu burun Burun gak ada Rozen Tundra Tundra Misalkan Tundra yang kayak tadi Yang disoal sebelumnya Yang dingin ya Gak ada yang hidup disana Manusia Peguruan Himalaya Mana ada Himalaya Disini Disini ya Himalaya Puncak Himalaya Kan gak ada Kemudian Tepian sungai Polar 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 Yang dihuni Yang ini Tepian sungai Nil Pastinya Delta Atau Liat Nil Nah ini kan Sepanjang Nil Sangat subur Hijau Sampai ke delta Ini yang dihuni Ini sumber peradaban Sungai Nil Liat Ini kan dari endapan Sungainya Banyak pertanian Ini yang kotak-kotak Ini pertanian Jangan salah Jadi Kayaknya orang-orang Mesir itu Gresang Padahal Liat Ini semua sistem Pertanian Luar biasa Kotak-kotak Ini pertanian Ini Ya kan Ini gara-gara Berkah Sungai Nil Ekumen Orang kan Pasti kebanyakan Diamnya Dekat sumber air Sumber air sudah Ekat Dua delapan Problem terkait Dengan pertumbuhan Populasi yang cepat Di perkotaan Berkurangnya Produktivitas land Di sekitar kota Meningkatnya Polusi air Dan udara Mungkinnya Selama area Peningkatan Trafik kongestan Trafik kongestan itu Sama dengan Trafik gem Kemacetan Lalu lintas Masalah Di perkotaan Itu ya Semuanya sih Kenapa bisa Produktivitas land Di sekitar kota Berkurang Karena kebanyakan Orang-orangnya Mungkin nanti Tidak Mau jadi Menggarap lahan Kerja aja Udah di kota Itu ya Atau nanti Dijualannya Jadi industri Jadi apa Itu kan Polusi pastilah Air udara Pasti ya Selam area Pemukiman Kumu Pasti Trafik gem Itu Pasti ya Jadi yang E Jawabannya 29 Jenis pelapukan Yang paling banyak Terjadi di daerah Hutan Hujan Biologi Meteorologi Kimia Fisika Semua salah Oke Ini Gimana logikanya Pelapukan itu Kan ada tiga Ada mekanik Fisika Ada biologi Karena tumbuhan Ada Air maru hidup Kemudian ada Pelapukan Kimia Kalau yang berdasarkan Perubahan Cuaca Itu mekanik Kayak digurun Panas dingin Panas dingin Kan Amplitudonya Tinggi Jadinya Pecah Kalau kimia Itu karena Reaksi Air Misalkan Air laut Dengan karang Kemudian ada Air hujan Gak bisa Kemudian Kalau biologi Itu pelapukan Karena adanya Eksistensi Tumbuhan Kayu Akar Kayak gitu Karena hutan hujan Kalau saya cenderung Ke biologi Karena banyak tumbuhannya Daerah Hutan hujan Ini kan Banyak tumbuhan Akar-akarnya Lebat Itu kan yang nanti Merusak Batuan Dan lain-lainnya Bisa gak Kayak gitu Atau misalkan Pelapukan kimia Karena Curah hujan Yang tinggi Coba saya cek Di sini ya Apa kata kuncinya Kata kuncinya Misalkan Pelapukan itu Weathering ya Mostly Ini Gini aja Caranya Weathering In rainforest Nah ini Kamu Oke Ada gak Disini Coba Kita Lihat What type Of wet weathering In common In tropical climate Oke Oke Ini Chemical Ternyata Ya Chemical Kita kan Di Humid Humid Itu Daerah Basah Tropis Hutan hujan Chemical Weathering Dominant In the Humid Due To the High Temperature And ready Supply Of water Oke Ini ya Chemical Coba kita Cek Di sini Topical Chemical Weathering Produce Excessed Letterization Oke Kayaknya Yang ini ya Hutan hujan Tentukan Tentukan Identity Dengan Tropical Zone Zona Makanya Chemical Jadi jawabannya Chemical Jadi kalau Sebetulnya Pelakukan Biologi Juga ada Cuma Yang Banyak Terjadinya Mungkin Paling Dominant Chemical Karena dari Hujan Tadi Jadi Itu Caranya Ini Kamu Pakai Keyboard Muncul Semua Ini Kan Bahasa Inggris Ya Taner Raja Gitu Oke Ini Di Britannica Juga Ada Kamu Cek Aja Sendiri Ya Gitu Jadi Ini Kan Hujan Kayak Gini Nah Ini Hujannya Jadi Ini Itu Yang Menyebabkan Reaksi Kimikal Silahkan Dibaca Sendiri Ya Di Rumah Kita Ganti Pola Aliran Sungai Yang Tepat Sesuai Geomorfologi Pada Gambar Ini Gambarnya Itu Daerah Kars Ya Coba Kars Jadi Kurang Lebihnya Gambarnya Kayak Gini Ya Gambarnya Itu Nah Ini Ini Kan Daerah Kars Jadi Pola Airan Sungainya Apa Radial Rektangular Teris Buntibasin Paralel Radial Kan Kalau Sentripetal Sentripugal Rektangular Daerah Patahan Teris Lipatan Paralel Itu Di Perbukitan Memanjang Radial Sentripetal Memusat Sentripugal Dari Puncak Gunung Ini Yang Motibasin Ini Pola Sungai Motibasin Karena Banyak Singhol Cekungan Pola Pengalirannya Tidak Sempurna Ini Berkembang Pada Daerah Kars Atau Batu Gang Ini Banyak Bolong Bolong Dari Pelarutan Solusional Proses Daerah Kars Kapur Tidak Bolong Bolong Yang Ada Salafit Salafit Ini Karena Pelarutan Jadi Pola Alirannya Itu Tidak Sempurna Sehingga Disebut Multibasin Banyak Bolong Oke Ya Gitu Ya Selamat